Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai cerita pabaya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, dengan menceritakan teks cerita peserta didik dapat memahami informasi dari teks dongeng tentang hidup rukun. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri. Nah sebelum kita mulai ke pematerian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sebelum memulai belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Nah selanjutnya, disini ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah membaca dongeng? Nah bagi yang pernah, apa sih dongeng itu? Apa ya? Nah dongeng adalah cerita yang bersifat imajinatif atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian disini, tidak ada yang tahu apa itu fabel? Nah fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah contoh dari fabel ini, yang pertama ada kancil dan buaya, kemudian yang kedua ada cerita kelinci dan kura-kura, dan yang terakhir ada cerita rubah dan murung bangal. Nah kemudian, di dalam sebuah tabel terdapat unsur-unsur fabel. Nah yang pertama unsur-unsur fabel yaitu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku di dalam doming. Kemudian unsur fabel yang kedua ada latar. Nah latar adalah tempat terjadinya cerita. Dan unsur fabel yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat di dalam cerita. Nah disini terdapat sebuah cerita yang berjudul Kecerdikan menemukan kebaikan. Nah ayo kita baca teks cerita berikut ini bersama-sama ya. Kecerdikan menemukan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, seorang ular sangat ingin memaksa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memaksanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang akhir melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular kata, Dengarkan ucapkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang bunga dan lezat itu. Tikus menjawab, Hei ular, berusaha dan bekerja. Lah, jangan berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah dengan ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi, ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga mengen keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar, suara mengendap-endap mendekati sarang tikus, meskipun ia masih kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk melapamu. Tikus segera bangun dari tidurnya sambil berkurat-kurat menguap. Ia memutar kotak agar bisa lolos dari cempraman sang ular. Tunggu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejengah, sang ular terdiam. Ia mencoba merengung nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya, setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia, kemudian meranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, selanjutnya, dari setelah kita membaca teks fabel tadi, di sini pada bagian ayo berlatih, terdapat lima buah pertanyaan yang dapat kalian percipaan. Yang pertanyaan yang pertama, yaitu, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Pertanyaan ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Dan yang keempat, apakah akhirnya ular dan tikus berteman? Kemudian pertanyaan terakhir, dari cerita tadi, hikmah apa yang bisa diambil? Nah, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ikut bersama. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu, siapakah yang diceritakan di dalam dongeng tersebut? Nah, di dalam dongeng menceritakan dua orang tokoh, yaitu, ular dan juga tikus. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, kecerdikan tikus terlihat pada saat ular enak membangkanya. Kemudian tikus berkata, bahwa hanya tinggal mereka berdua yang ada di padang pasir itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, ular dan tikus dapat hidup bersama, karena ular takut tidak mempunyai teman untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apakah akhirnya ular dan tikus berteman? Nah, jawabannya, tentu ya, iya. Akhirnya, ular dan tikus berteman. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, dari cerita tadi, hikmah apa yang bisa diambil? Nah, dari cerita tadi, hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama, yaitu, kita ternyata tidak bisa hidup sendiri. Kemudian, dengan kecerdikan, dan, selalu berbuat baik kepada orang lain, kita dapat hidup, hukun, dengan sekitar kita. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan, bahwa, ini adalah cerita yang bersifat imajinatif, atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian, ada pabel. Pabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan, yang berperilaku menyerupai manusia. Di dalam pabel, terdapat unsur-unsur pabel. Di antaranya, ada tokoh, latar, dan juga emana. Nah, itu tadi, materi hari ini. Kemudian, untuk tugas, silakan kalian buat video, sedang membaca, teks pabel, ular dan tikus tadi. Kemudian, untuk, latihan yang terdapat, pada modul, silakan untuk dikerjakan. Nah, untuk tugas, silakan dikumpulkan, melalui Google Classroom. Nah, Alhamdulillah, materi telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf, apabila banyak kekurangan. jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.